Kita perlu mengingat bahwasannya satu hal yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad s.a.w. Ketika engkau mendapat ujian daripada Allah s.w.t, ujian di dalam kehidupan itu tandanya Allah s.w.t sedang mencintaimu. Allah itu kepingin kamu itu mengingatnya dan kamu berminta atau meminta kepada Allah dan memanja kepada Allah s.w.t. Lihat di dalam hadith Nabi dikatakan Jika Allah s.w.t mencintai seseorang, Allah akan mengujinya. Dikei cobaan sambian. Dikei cobaan. Ketika dikei cobaan, nah apa? Flashback-nya ini apa? Manfaatnya apa? Supaya kita ketika diuji oleh Allah s.w.t Langsung kita itu sadar dan kita mengatakan Ia memang la hawla wa la quwata illa billah Tidak ada kita tidak bisa mempunyai kekuatan apapun, daya apapun kecuali Allah s.w.t Kita kembali kepada Allah dan kita munajat mengangkat tangan Ya Rabb, Ya Rabb, angkatlah penyakitku Ya Rabb, jauhkanlah musibah malapetaka balak kepada diriku, pada keluarga ku, pada orang di sekilingku Ya Allah berilah aku rizki yang halal, yang barokah, yang lancar, yang ini, yang itu Itu tandanya bahwasannya Allah itu sedang mengingatmu dan mengingatkanmu Untuk kamu kembali kepada Allah s.w.t